Gimana mas, ya saya abis ini juga harus kerja lagi gitu kan Saya punya istri, punya anak gitu kan Sesuatu yang apa ya Gak main-main loh Menjadi suatu korban kejadian besar Saya disini berperan sebagai Mita Mita itu Apa ya, wanita kantoran Pada umumnya dia advertising agency Yang lagi mempersiapkan meeting dengan klien Di salah satu coffee shop Dan yaudah ketika mempersiapkan hal tersebut Ya buat meeting itu terjadilah kejadian Mungkin karakter Mita sendiri disini cukup pemberani Karena nanti ada beberapa adegan yang Ya yang membuat Mita terlihat pemberani lah pokoknya Kalau saya kesak nanti spoiler Nonton sendiri ya Halo, saya jadi Brimbo Firman Seorang koloji lalu lintas Yang mempunyai problema dengan Calon istrinya Sinta Ini koloji lalu lintas Kenan ya Dan juga Firman ini paling Apa ya, bisa dibilang Paling bawah gitu Pejabatannya Apa sih? Pangkatnya Daripada senior-seniornya Dan Firman salah satu tokoh Yang bertemu hampir semua karakter Yang berada di Tamrin Di Tamrin ya Ada tokoh-tokohnya misalnya Kayak yang Ardina Rush dimainkan gitu kan Dia kan Yang saya tilang gitu kan Itu kan dari viral ibu-ibu yang kalau ditilang Terus akhirnya tolongin sama tukang ojek online Dan itu ada Tapi karakternya nggak persis dengan seperti yang nyatanya Dibuat lagi Dibuat lagi Dibuat ulang Paling kalau saya Kalau dari karakternya sendiri Tapi anak kantoran kan nggak yang susah ya sebenernya Saya kebetulan pernah kantoran juga Jadi mungkin bisa dari situ aja ngambilnya Cuma bagian pas kejadian meledaknya Rasa traumanya Rasa takutnya itu mungkin harus observe dari beberapa vila mungkin ya Kalau saya sih sebetulnya lebih ketemu sama korban ya Ada polisi korban yang ngungsat itu Ada yang harus di liat tuh Aduh serem berat dengan tangannya gitu Merinding aja gitu Sama siapin mental Semoga teroris-teroris itu nggak meneror-neror kita gitu Apalagi saya sebagai polisi lalu lintas Semoga aja gitu kan Karena mereka harus tahu ini ada film Sama Apa ya Persiapan saya belajar Mengatur jalanan Kita osar pengkambilin oleh pola antas Dan juga memakai atribut kepolisian dengan Benar dan baik Dan dengan cepat harusnya Maksudnya Ternyata sesusah itu Karena banyak banget atributnya Banyak banget ya Banyak banget Sebanyak itu gitu Yang dengan pangkat ini Kalau salah dikit Wah salah Ini nggak boleh Gitu Pastinya kagetnya dapet Jadi kayak Padahal kita udah persiapan nih action Berapa detik kemudian tuh akan doar gitu Sebenernya udah dikasih tahu Tapi gimana pun suaranya kan besar Udah gitu ada getaran Dan ada api Walaupun maksudnya mereka seaman mungkin itu buat pemain Cuman itu tetep Hawa-hawa panasnya Getarannya Dan suaranya tuh bener-bener bikin kaget Dan ngebantu banget Jadi dramatis semuanya Jadi emang pas acting Enak banget dia jadinya Itu sangat membantu sih Tapi tentunya kita dibantu dengan kepolisian ya Maksudnya ada tim-tim yang ditunjuk gitu kan Untuk mengkoordinir itu semua gitu Dengan latihan baik Dengan segala macem Jadi aman sih Kita sempet ada kumpul bareng gitu Itu sih ya pas kejadian sih Memang Kejadiannya sama kalau aku Setelah kejadiannya mereka Traumanya Traumanya Dan abis itu Gimana pak Saya Eh gimana mas Gimana mas Ya saya abis ini juga harus kerja lagi gitu kan Saya punya istri punya anak gitu kan Itu kan Sesuatu yang apa ya Gak main-main loh Menjadi suatu korban Kejadian besar Di Jakarta Dan yang saya bilang tadi Semua lapisan masyarakat merasakan itu Iya mereka senang sih Karena merasa diapresiasi Iya apresiasi banget Mereka kan ngebantu juga Sangat Maksudnya mereka menjaga keamanan pada saat itu Walaupun menjadi salah satu korban juga Tapi kan itu ya merasa sangat diapresiasi Atau korban-korban di coffee shop Yang Mita dan yang lain Coba bayangin gimana Lagi nih mau kebetulan Terus waktu itu Ya langsung kan liat berita pop up Ada kaya Hah bom Terus sedeket itu gitu Maksudnya kita di Jakarta Walaupun saya di selatan Tapi itu ke daerah Tamrin kan deket Gak terlalu jauh Terus sempet katanya Terorisnya kabur Jadi bener-bener ngikutin berita Terus stay disitu Karena emang katanya lebih baik Diam di tempat atau segera pulang Tapi kalo di mall seharusnya pulang sebenernya Cuman Itu karena jadi takut juga Gak denger berita bahwa kaya Terorisnya lagi dikejar Lagi kabur Dan maksudnya polisi sedang berusaha mengejar Jadi kaya Gimana kita aman ga ya Kaya lagi sempet ada bong susunan juga Iya Dan di beberapa titik kan Yang udah diilangin Kita kaya bener-bener udah disuruh waspada kan Semua masyarakat di Jakarta Jadi akhirnya kaya Gimana ya Ikutin dulu deh beritanya Terus akhirnya kaya udah sejam Dua jam kemudian Kayak udah aman kita pulang deh Kalo aku dulu Pas waktu syuting cuma di Daerah Jagakarsak sana gitu Jadi gak terlalu deket Cuma ngeliat yang itu yang aku bilang Mungkin aku salah satu korban Dari viral-viral itu Cyber viral Yang setelah kejadian itu kan Banyak sekali temen yang kerja di daerah sana Dan merecord kejadian itu Iya Dan itu langsung disekar Oh ini 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 gitu kan Apa segala macem segala macem Dengan video-video amatir mereka Dengan handphone gitu kan Kita kan Walaupun yang jauh tetap ikutan kita Dibikin Apalagi mereka share ke grup-grup kita kan Cepet banget Cepet banget Orban-nya Iya kan Juga di-share sama mereka Iya iya Itu marah banget Nah itu bagian promosi coba mana? Bagian promosi Mana anak promosi Saya mau ikutan tuh biar dapat 20 juta Saya juga mau ikutan kalau kayak gitu Tapi Tapi benar kok Jadi dengan caranya remake trailer Mereka Kan di luar sana masih gini-gini Apalah Masih pagi Masih pagi Mohon maklum Jadi kalau misalnya Bikin film itu kan ternyata Bisa dengan apa aja Kita punya gadget yang keren Gadget yang handphone aja Handphone aja Atau apa Ada yang potongan-potongannya diulang lagi Terus dibikin trailer Ada yang juga Dia bikin sendiri Purah-pahal Gitu kan Seolah memperankan Karakter-karakter di film 20 menit gitu kan Saya Adem Prima Hakim Saya Hana Malasan Jangan lupa nonton 22 Menit Tanggal 19 Juli 2018 Di Bioskop kesayangan Anda Bersama Nonton Cikgu Komunan Jangan lupa